mungkin ini dari sebelah kiri ya dari sisi kiri dari sebelah sisi kiri mungkin kita bakal eksplor ke yang lainnya selamat malam teman-teman semuanya semoga diberkahi kesehatan selalu untuk teman-teman yang menonton menyaksikan dan sekarang ini malam ini kita ingin seperti biasa ya ya kita lagi hunting-hunting happy-happy kita akan menanyakan kepada penghuni-penghuni setempat gitu dan sebelumnya kita perkenalan dulu kembali lagi kepada kami disini kalian sedang berhadapan kepada dua orang lelaki donker oke ini memang kami rencanakan dari alam lagi couple ya jadi oh iya sebelumnya ini nih kita kenapa kita di gedung ini kita dapat komen-komenan nih nih teman-teman sebelumnya kan oh iya kemarin itu juga kami banyak baca itu dari sebelumnya itu kami baca itu banyak yang bilang review gedung ini dong review gedung ini dong tolong dong mukanya tolong gantikan dikit itu memang hujatan memang tapi kami terima 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 dan sekarang kami akan memenuhi permintaan teman-teman semua saudara-saudara lah sebutnya jangan teman lah kuih 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 teman-teman kuih 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 ini banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak bisa tapi malam ini kita bakal mencari yang seperti itu lagi mudah-mudahan ada dan kita akan ajak interaksi lagi ya teman-teman ya ayo kita mulai berjalan kita bisa tarik nafas dulu oke ayo teman-teman keluar dulu oke oke ayo lemah ya mungkin kita harus sopan Assalamualaikum penghuni gedung mungkin kita bisa langsung arah ke kiri dulu coba ya sini teman-teman bisa dilihat bisa dilihat ada keretakan rumah tangga keretakan rumah tangga keretakan rumah tangga yang disebutkan orang ketiga katanya ya karena ini keretakan rumah tangga bisa dilihat awalnya mereka bersatu karena si besar ini tidak suka karena dia papas jadinya dia memilih orang ketiga dan juga disini banyak juga coretan-coretan yang dimana tulisannya juga kita kurang bisa jelas untuk membacanya ini entah apa yang jelas ini kita bisa baca cuma gabungan huruf-huruf aja mungkin ini dari sebelah kiri ya dari sisi kiri dari sebelah sisi kiri mungkin kita bakal explore ke yang lain ya ke yang lain ya bener teman-teman oke kita tulang mungkin kita datang kesini dengan cara tidak sopan secara gak langsung dia langsung menampakkan wujudnya ini berada di belakang yang dimana kami juga ini bukan settingan teman-teman ini memang benar-benar real kami juga merasakan merinding ya ini merasakan merinding karena memang sabera aja aku ya sop pipis mungkin mungkin ayo kita bisa kita komunikasi komunikasi kalau bisa kita interaktif kenapa dia bisa duduk disitu ya Assalamualaikum 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 oke bisa di bangunin ya mungkin bisa bangunkan yuk nah udah bangun oke ini kami dari channel rumah tua jadi kami ingin berinteraksi kepada makhluk-makhluk astral yang sering dimana orang-orang sering mengatakan Mbah itu sering menampakkan diri dan membuat mereka ketakutan itu kenapa ya Mbah ya bukan hanya orang luar Mbah kami tadi juga pertama kali lihat Mbah juga takut iya sampai merinding kenapa ya ini bukan takut bukan karena Mbah hantu tapi karena keadaan Mbah kayak gembel gini Mbah ini mata mata hitam ini kenapa mata hitam bisa dilihat teman-teman matanya hitam ini bisa dikasih tahu bisa dijelasin ini mata sebelahnya nggak hitam nih kenapa bisa seperti itu banyakan begadang banyakan begadang bener yang kita bilang tadi teman-teman makanya emang bener Mbah ini main high domino high domino sampai lupa waktu ya Mbah ya tapi Mbah pertanyaan selanjutnya kenapa kenapa hanya sebelah kiri Mbah sebelah kanannya nggak ada ini teman-teman bisa dilihat nih teman-teman bisa dilihat teman-teman yang kanan aja ini dia teman kenapa Mbah kenapa Mbah yang sebelahnya lagi tidur oh sebelahnya tidur oh sebelahnya tidur oh kalau setan gitu teman-teman jadi setan itu bisa yang dimana mata kanan eh mata kirinya aja yang udah Mbah ya kalau boleh tahu nih Mbah apa nih Mbah kendala Mbah bisa jadi seperti ini seperti ini ketabrak Bruce ketabrak Bruce 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 iya kenapa Mbah kok bisa ketabrak lagi mancing busnya lewat oh lagi mancing busnya lewat tapi kenal dengan Mbah siapa sih Mbah Tejo Mbah Tejo ini Mbah Mbah tahu mungkin bisa ya lebih jelas lebih jelas di sini Mbah ya jadi pas keadaan dia kelindas ban belakang posisi Mbah waktu itu dimana ya saya kelindas di ban depan jadi depan belakang sahabat di balik ban iya berarti Mbah Tejo itu di belakang dan Mbah kalau boleh tahu nama Mbah Sutarno oh Mbah Sutarno ya teman-teman ini Mbah Sutarno sahabatnya Mbah Tejo yang dimana Mbah ini terlindas ban depan Mbah Tejo di belakang lagi mancing Mbah Tejo waktu itu lagi ngapain Mbah lagi ngosok baju lagi ngosok baju memang memang konsep rumahnya terbuka gitu ya green oh udah berapa lama Mbah 2 tahun setengah 2 tahun setengah kenapa bisa mancing di posisi bus lewat-lewat gitu kenapa lupa akhirnya ada aja oh dia mancing akhirnya gak ada teman-teman sewaktu hidup mungkin dia ini juga termasuk orang-orang ditongkrongan yang goblok ya teman-temannya jadi teman-temannya sering nipu dia kayaknya ini mancing ini ikan-ikan lumpur itu oh ikan akhirnya gak ada bukan apa Mbah mancing keributan oh mancing keributan pantes kau ditabrak memang orang benci aja sama kau dulu dan kau jadi hantu yang dimana kau jadi hantu juga menyusahkan orang kau nampakkan tubuh Mbah gitu ya terus orang ketakutan sampai depresi dengar-dengar lah dong orang yang melihat Mbah ini terakhir jadi Mbah ini gitu karena dia tidak ingin melihat Mbah ya udah ujung-ujungnya dia jadi Mbah itu gimana Mbah nyembuhinnya jadi kebaran Mbah nih jadi kebaran Mbah nih gara-gara Mbah nih akhirnya udah saya mau resen jadi setan mau resen dia mau resen dia mau resen teman-teman selain pemikiran yang ingin jadi resen tuh ada kepikiran ada yang lain saya mau jagain setan lain lu jagain setan lain jadi setan lain tidak ingin mau coba daftar CPNS kapan lagi kan baju udah putih-putih iya tinggal bawa amplop aja galan CPNS mana tau jebor rezekinya disitu gajinya besar lumayan udah besok saya daftar besok daftar Mbah kenapa kayak gini gak bisa tegak apa gimana kaki saya kelindes bus kelindes bus gimana Mbah posisi Mbah tuh gimana Mbah ini saya saya menggambarkan supaya teman-teman paham keadaan waktu itu ini tadi Mbah bilang mancing posisi orang mancing biasanya mancing gini Mbah nah kelindasnya berarti kan posisinya ini nih diban kan Mbah mancing kayak gini gini Mbah mancing gini mancingnya boy gini oh iya posisi Mbah star mancing ya star mancing jadi ketika ditarik ikannya gimana Mbah ikannya narik saya narik besar besar Mbah mungkin ikannya dalam mimpi dalam mimpi bisa kita bertumbuh aja sekarang Mbah jangan betumbuh aja udah nanti gak ada yang jadi setan oh iya bener tidak ada yang jadi setan kan kalau antara kita yang kalah aku bisa jadi regenerasinya Mbah kamu gak gondrong aku gak gondrong regenerasinya harus gondrong harus gondrong ah bicara tentang gondrong Mbah berapa lama nih Mbah Tejo kan kemarin gondrong juga iya 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 nah ini berapa lama Mbah Mbah Tejo kan hidup bisa kaya gini nih ini kan bisa dibilang rambut-rambut yang dimana idamannya para wanita ya lurus halus tidak bercabang cuma masalahnya cuma bau aja nih nah ini kenapa kenapa gira-gira Mbah ini namanya gak pernah sampoan enggak pernah sampoan tapi Mbah Tejo harum dia ngintipin cewek mandi ngintipin cewek mandi Mbah Tejo hubungannya apa orang ngintip jadi rambut harum apa apa kok bisa dia ngintip tiba-tiba rambutnya harum apa iya ceweknya diambilin kok samponya oh berarti mencuri mencuri bener bener tapi ya pertanyaan yang tadi awal kita boleh tahu ini berapa lama kira-kira Mbah rambutnya apakah emang dari mati udah panjang atau gimana ini Mbah? bisa menjak saya mati tapi ini asli rambut kan bukan wik? bukan bukan jadi Mbah ini adalah salah satu manusia yang dianugerahi Tuhan yang dimana ketika mati cuma raganya aja jadi rambut dan cuma rambut atas yang tubuh Mbah bawah juga bawah juga dan kebetulan rambut bawahnya gak mungkin kita spill ya teman-teman tidak mungkin kita tunjukin kepada kalian yang dimana bisa dilihat ini kalau dia angkat ini udah bulu semua nih udah bulu semua nih udah bulu semua nih panjang nanti kaget jadi ini otomatis tidak bisa tegak lagi ya Mbah? iya coba mungkin kita aku nih sebagai orang yang dimana pernah belajar tentang treatment orang-orang lumuh mungkin kita bisa membantu Mbah supaya bisa tegak lagi kasihan kan 2 tahun tegak duduk disini kan kasihan gak seber loh Mbah mau gak tegak lagi? enggak 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 mau tapi enak loh Mbah kalau tegak lagi tegak aja ya Mbah ya? enak gak ada yang gendong kita tanpa gendongan Mbah bisa tegak enggak kita bantu jadi gini aja deh kalau Mbah gak mau ya kita kita lagi negosiasi ya dulu ya jadi kalau Mbahnya gak mau sekarang gini aja nih mungkin tanpa pengetahuan Mbah kita udah menghadirkan orang tua Mbah boleh minta tepuk tangan nih penuh dia di belakang Mbah sekarang Mbah ada? iya ini YouTube bukan TV kalau TV dia kayak gitu kalau TV dia kayak gitu di YouTube Mbah ini YouTube Mbah masuk YouTube sekarang jadi mungkin sedikit kita bantu lah ya apa tolong-tolong ini ada nomor rekening untuk membantu biaya pengobatan Mbah ini yang dimana biar kakinya bisa berjalan kembali seperti dulu tolong bisa kita lurusin 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 lurus 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 kami memang setel satu kaki aja yang lurus jadi nanti dia jalan mungkin kayak gini dia oke Mbah Mbah mohon maaf sebelumnya mungkin kita undur diri izin dulu ya Mbah ya kalau bisa Mbah jangan sampai menampakkan diri lagi ya Mbah ya ya jangan ganggu masyarakat sini lagi loh tapi kebetulan memang rambut Mbah ini cantik jadi ya jadi ya udah oke oke mungkin itulah interaksi bersama Mbah Mbah Suterno Suttejo siapa nama tadi Mbah? Sutarno oh Sutarno teman-teman ya jadi itulah sedikit interaksi kami berdua lelaki dongker bersama Mbah Sutarno yang dimana Mbah ini meninggal karena ditabrak bus saat lagi mancing saat lagi mancing ketololan yang hakiki dari dia tapi anehnya itu ya tadi mancingnya itu sistemnya telentang telentang ini dia dan tidak ada air tidak ada air pengakuan dia dia sedang mancing keributan keributan jawaban-jawaban ingin lucu jawaban ingin lucu tapi tak lucu-lucu kali tak masuk tak masuk masak mancing keributan mancing apa dong harusnya mancing mancing apa ya harusnya ini yang ditabrak bus harusnya ini yang ditabrak bus kurang responsif oke mungkin sampai sini dulu hunting-hunting kita kembali lagi bersama kami di acara selanjutnya lelaki dongker